Samaritanisme Samaritanisme Agama kuno mirip Islam yang memisahkan diri dari Yahudi Timur Tengah berupakan sebuah idiom untuk negara-negara yang wilayahnya terletak di kawasan Jazir Arab Mayoritas penduduk di wilayah tersebut merupakan Islam Namun di negara-negara tersebut ternyata ada agama atau kepercayaan yang cara beribadahnya mirip Islam salah satunya merupakan Samaritanisme Samaritanisme atau agama Samaria pun dikenal sebagai Samaria merupakan agama nasional orang Samaria Orang Samaria merupakan orang-orang yang mematuhi Taurat Samaria Taurat asli tidak berubah sebagai lawan dari Taurat yang digunakan oleh orang Yahudi Samaritanisme merupakan agama yang dimulai dengan Musa dan tidak berubah sejak ribuan tahun silam Agama ini juga menganut satu Tuhan yaitu Yahweh Tuhan yang diakui oleh para pengikut Nabi Ibrahim Pemenut agama ini berpenampilan seperti ulama muslim jumlah penganut agama Samaritanisme sekitar 3 juta jiwa tetapi jumlah ini sudah menurun karena pernikahan lain agama dan pindah agama pada dasarnya orang Samaria merupakan penduduk wilayah Palestina bidang utara yang dulunya dijadikan wilayah kerajaan Israel Tara sejak masa zaman ke-6 sebelum Masehi benar pertentangan selang orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi yang berlanjut hingga masa akad baru pertentangan tersebut terutama disebabkan gagasan etnisitas yang mana orang-orang Yahudi mengasumsikan orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena merupakan hasil pernikahan campur orang Yahudi dengan orang non Yahudi selain itu dalam hal keagamaan juga benar perbedaan di selang keduanya sehingga orang-orang Yahudi mengasumsikan ibadah orang-orang Samaria tidaklah berlaku melansir dari BBC News mereka percaya bahwa Yudaismu dan Taurat Yahudi telah dirusak oleh waktu dan tidak lagi menjalankan tugas yang diamanatkan Tuhan di Gunung Sinai orang Yahudi memandang Temple Mount sebagai lokasi paling suci dalam iman di kepercayaan mereka sementara orang Samaria menganggap Gunung Gerizim sebagai situs paling suci keyakinan Samaritanisme percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yakni Yahweh Tuhan yang mahal yang diakui oleh para Nabi Ibrani iman iman ada dalam kesatuan sang pencipta yang merupakan kesatuan mutlak iman dalam agama Samaria bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami oleh manusia dengan kitab suci Taurat yang merupakan satu-satunya kitab suci yang benar dalam agama Samaria dan diberikan oleh Tuhan kepada Musa Taurat diciptakan sebelum penciptaan dunia dan siapapun yang mempercayainya dijamin menjadi bagian dari dunia yang akan datang status Taurat dalam Samaria merupakan sebagai satu-satunya kitab suci yang diakui satu kitab suci tersebut menyebabkan orang Samaria menolak Torah Lisan Talmud dan semua Nabi serta kitab suci kecuali Yosua dimana dalam komunitas Samaria isi kitabnya sangat berbeda dengan kitab Yosua di Tanah atau Perjanjian Lama pada dasarnya otoritas dari semua bagian pasca Taurat dari Tanah dan karya klasik Rabbi Yahudi atau Talmud yang terdiri dari Minsna dan Gemara ditolak dalam Samaritanisme Musa dianggap sebagai yang nabi terakhir dari garis kenabian Gunung Gerizin merupakan satu-satunya tempat suci bagi orang-orang Samaria mereka tidak mengakui kesucian Yerusalem dan tidak mengakui Gunung Moria dalam ajaran agama kuno ini kiamat disebut sebagai hari pembalasan pada akhir zaman akan muncul seorang tokoh yang disebut Tahib Mesas Yahudi dari suku Yusuf baik itu Efrem atau Manaseah dan akan menjadi nabi seperti Musa selama 40 tahun Tahib akan membawa kembali semua orang Israel setelah itu orang mati akan dibangkitkan Tahib kemudian akan menemukan kemah-kemah Musa di Gunung Gerizin dan akan dikuburkan di samping Yusuf saat sudah meninggal Samaritanisme menestarikan naskah Proto Ibrani institusi imamat tinggi dan praktik menyembelih dan memakan domba pada malam pasca ada perayaan Pesah Sofwat dan Sukkot yang menggunakan mode yang berbeda dari yang digunakan dalam Yudaisme untuk menentukan tanggal tahunan setelah selama ratusan tahun didiskriminasi dan dipaksa berpindah agama hanya ada sekitar 700 orang Samaria yang masih hidup hingga saat ini meskipun kaum Samaritan sudah memisahkan diri dari agama Yahudi 2000 tahun yang lalu tetapi mereka masih sering disangka Yahudi karena masih berbicara bahasa Ibrani kuno dan beribadah di Sinago saat ini anggota sekte agama kuno Samaritan tinggal di daerah Gunung Gerizim di tepi barat daerah tersebut merupakan tempat paling suci bagi masyarakat Samaritan sebagai tempat rumah ibadah yang pernah berdiri di lokasi dimana menurut kepercayaan mereka disanalah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Ishak kaum Samaria ini mengalami banyak kelahiran cacat karena ada tradisi yang mengharuskan orang Samaria menikahi orang Samaria lain yang sayangnya hanya berjumlah sedikit kaum Samaria tidak membuka diri bagi orang-orang lain yang ingin masuk ke agama mereka tapi saat ini sebagian dari mereka mengatakan bila ingin tetap eksis mereka harus terbuka kepada orang luar saat ini jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan mereka harus mencari calon istri dari luar komunitas mereka selain itu sebagian Samaritan menggunakan internet untuk mencari istri dari negara-negara lain bahkan dari tempat jauh seperti Ukraina dimana perempuan tersebut kemudian masuk ke dalam agama Samaritan dan menikah dengan seorang laki-laki Samaritan meskipun ungkapan bud Samaritan sering digunakan komunitas Samaritan sendiri tidak banyak diketahui semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka maka akan menjadi lebih baik sebab hal tersebut akan menjamin kelangsungan hidup orang-orang Samaria di masa yang akan datang itulah berbagai fakta tentang Samaritan agama me-islam tulis komentar anda di kolom komentar di bawah berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati